Pendekar Blon cari jodoh jilid 30. Kawan atau lawan. Dengan care itu barulah Huruhara berhasil mencapai tembok kota yang tinggi. Adalah karena Qian Li Ji dan Ah Leong membuat reaksi memancarkan tenaga, tenaga Ji Ain Kang Huruhara pun memancar sehingga dapatlah ia melontarkan kedua orang itu ke atas. Dan sekali tenaga sakti Ji Ain Kang memancar, dia pun mampu untuk melayang ke udara. Hai, jangan, aku bukan musuh teriak Qian Li Ji ketika seorang prajurit Beng hendak menombaknya. Tering. Qian Li Ji hanya menjerit-jerit tetapi prajurit itu tetap menusuknya. Untung Huruhara cepat menyampok dengan pedangnya sehingga tombak prajurit itu melekat. Sekali tarik prajurit itu terjungkal dan tombak pun beralih ke tangan Huruhara. Nih, paman Qian, pakailah untuk membelai diri, kata Huruhara. Kemudian memerintahkan Ah Leong, Ah Leong, sembunyilah di belakangku. Tepat pada saat itu maka dari bawah, meluncurlah peluhan anak panah. Qian Li Ji memutar tombaknya sederas angin kencang. Demikian pula Huruhara. Hanya bedanya kalau anak panah yang dibentur tombak Qian Li Ji tentu jatuh ke bawah tetapi anak panah yang ditangkis pedang Huruhara tentu melekat pada pedang. Hai, prajurit, jangan memanah kami. Kami adalah kawan, seru Huruhara. Paman Qian, mari kita loncat turun, Huruhara terus melayang ke bawah diikuti Qian Li Ji dan Ah Leong. Begitu tiba di tanah, puluhan prajurit segera mengetungnya. Huruhara mengangkat tangani berseru, tahan kawan, kami orang beng juga. Hektometer, mau apa engkau menerobos masuk ke dalam kota tegur seorang perwira? Kami hendak mohon menghadap jenderal. Perwira itu terkejut, siapa engkau? Aku utusan dari Menteri Sugohwat Taijen untuk menyampaikan berita kepada jenderal Ui. Perwira itu kerutkan dahi. Dia menatap tajam kepada Huruhara lalu Qian Li Ji dan Ah Leong. Kalau melihat wajah mereka, mereka itu orang-orang jujur walaupun seperti orang tidak waras. Tetapi kalau mempercayai mereka itu utusan dari Menteri Pertahanan Sugohwat memang sukar diterima, pikir perwira itu. Lekas, urusan ini amat penting, seru Huruhara. Akhirnya perwira itu mengambil keputusan masakan ketiga orang itu mampu lolos kalau ia bawa menghadap jenderal Ui Tekong. Siapa tahu kalau memang ketiga orang itu utusan Menteri Pertahanan, kanda akan mendapat teguran keras dari jenderal Ui apabila tidak membawa mereka menghadap. Baik, kata perwira itu lalu mengiring mereka menuju ke markas. Sebenarnya CLM merupakan kota yang ramai. Tetapi saat itu tampak seperti kota mati. Di jalan tak ada kesibukan penghidupan lagi. Pintu dua rumah tutup. Di sana sini hanya tampak kelompok dua prajurit yang silang selisih melakukan tugas. Markas pasukan bank bertempat di gedung Tihu, residen, yang besar dan luas. Sekeliling markas itu dijaga ketat oleh prajurit dua berserjata. Huruhara bertiga langsung dibawa menghadap jenderal Ui. Oh, engkau pendekar Huruhara, tegur jenderal Ui Tekong yang mengenali Huruhara sebagai orang yang pernah menghadapnya sebagai utusan jenderal Kuokyat untuk mengantar peti berharga sebagai sumbangan jenderal Kuokyat atas kematian dari ibunda jenderal Ui. Benar Ciyangkun, kata Huruhara. Mengapa engkau kemari? Bolehkah hamba bercerita tanya Huruhara? Silakan. Huruhara lalu menceritakan tentang peristiwa bertemu dengan Bokyat dan di tengah jalan bertemu pula dengan Sutiaoing. Karena Sutiaoing masih ada tugas lain maka Bokyat mewakili Nona itu untuk menyampaikan surat Menteri Sugohuat kepada jenderal Ui. Tetapi dalam perjalanan kami mendapat kabar kalau Nona Su telah ditangkap pasukan Ceng yang mengepung kota ini. Maka kami berusaha menolong. Nona Su dapat ditolong dan sekarang diselamatkan Bokyat. Di mana Bokyat dan Nona Su bersembunyi, kami tak tahu. Karena mengingat soal ini amat penting maka hamba perlukan menghadap Ciyangkun untuk menyampaikan pesan Menteri Sutaijin. Oh, apakah pesan itu? Bahwa Menteri Sutaijin tak jadi mengajak Ciyangkun untuk menghukum Jenderal Chol Yang Giok tetapi Ciyangkun diminta supaya memperkuat daerah Soatang ini yang sedang diserbu musuh. Benar, aku sendiri pun memang mempunyai pendirian begitu. Soal Jenderal Chol Yang Giok adalah urusan dalam, boleh dipertangguhkan dulu demi memelihara persatuan. Yang penting harus menghadapi serangan pasukan Ceng dulu, kata Jenderal Ui Tek Cong. Ciyangkun benar dua seorang jenderal yang bijaksana, seru huru hara, lalu apakah yang dapat kami lakukan untuk mempertahankan kota ini? Jenderal Ui menghela nafas. Sudah hampir setengah bulan kota ini telah dikepung musuh. Memang bermula musuh melancarkan serangan besar-besaran tetapi dapat kita kalahkan sehingga mereka berganti siasat. Mereka hendak mengepung kota ini agar puus hubungan dengan lain kota. Tetapi Ciyangkun dapat bertahan sampai setengah bulan, kata Huru Hara. Ah, kata Ui Tek Cong, sekuat-kuat mental kita untuk bertahan tetapi perut kita pun harus diisi. Tanda petik. Oh, apakah persediaan bahan makanan di kota ini sudah berkurang? Sekarang terpaksa kami adakan jatah makanan, baik di kalangan anak pasukan maupun rakyat. Seluruh persediaan makanan telah kuperintahkan untuk dipusatkan di sebuah gudang, prajurit, dan rakyat kami beri jatah tiap hari. Dengan demikian kami dapat mengendalikan bahan makanan dalam jangka waktu cukup lama. Huru Hara mengangguk. Tetapi sekarang persediaan makanan sudah makin menipis dan mulai kemarin jatah makanan dikurangi dan dianjurkan supaya rakyat makan bubur, kata Jenderal Ui pula. Ciyang Kun, apakah Ciyang Kun belum pernah berusaha untuk menerobos kepungan mereka tanda tanya-tanya Huru Hara. Sudah, tetapi pasukan mereka terlalu besar sehingga beberapa kali usaha kita untuk menerobos keluar gagal. Lalu bagaimana tindakan Ciyang Kun selanjutnya? Apakah akan tetap bertahan begini? Aku sedang mempertimbangkan suatu langkah, kata Jenderal Ui, daripada harus mati konyol, mumpung tenaga anak pasukan masih kuat, kita serbu mereka. Bagus tiba dua Ciyang Liji Bli Seru, itu baru tindakan yang tepat. Apa sih pasukan Ciyang itu? Buktinya tadi hanya tiga orang saja, kami dapat mengobrak abrik markas mereka? Paman Ciyang Seru Haruhira. Loh apakah kalian sudah pernah mengobrak abrik markas musuh buru dua Jenderal Ui bertanya? Sudah, kata Ciyang Liji sambil busungkan dada, panglima mereka yang bernama Bar itu sudah dapat kami bekuk dan seret keluar. Siapa panglima Bar Jenderal Ui terkejut? Salah paman, kata Hruhara, bukan panglima Bar tetapi Bar Bak, harus pakai bak, jangan cuma Bar saja. Panglima Bar Bak yang memimpin pasukan menyerang Soateng itu Jenderal Ui makin kaget. Ya siapa lagi kalau bukan dia, Seru Ciyang Liji? Coba keponakanku ini tidak kasihan kita kan sudah dapat membunuhnya. Coba kalian ceritakan kisahnya, perintah Ui tekong. Untuk menolong nonasu kami bertiga langsung menyerbu ke markas pasukan Eng. Aku dan Bokian lalu menyelundup kemana-mana untuk melepas api dan keponakanku Hruhara langsung menyerbu ke dalam markas. Engkong, aku di mana tiba dua ahliong melengking karena namanya tidak ikut disebut. Oh, engkau juga ikut. Benar, aku lupa, kata Ciyang Liji karena prajurit dua tak mampu menghadapi emukan Hruhara. Mereka lalu mengundang pemimpinnya si barbak itu. Hruhara menantang barbak untuk berkelahi satu lawan satu. Pakai taruhan besar, lo. Apa taruhannya Jenderal Ui terkejut? Kepala manusia. Hai, jangan bicara sembarangan lo peh bentak Jenderal Ui. Siapa yang bicara sembarangan? Aku bercerita dengan sungguh dua. Memang pakai pertaruhan. Kalau Hruhara kalah, dia akan menyerahkan kepalanya. Tetapi kalau barbak kalah, dia harus membebaskan Nonasu. Oh, desuh Jenderal Ui. Masih ada pertaruhan kedua, kata Cian Liji. Kalau pertandingan pakai senjata, huruh harak kalah, dia sedia dipenggal kepalanya. Tetapi kalau dia menang dia minta supaya barbak menarik mundur pasukannya dari sini. Oh, hebat sekali seru Jenderal Ui, apakah barbak menerima tantangan itu? Menerima. Lalu bagaimana kesudahannya? Sudah tentu keponakan Kuhruhara yang menang. Tetapi ternyata Nonasu sudah ditolong Bokian, jadi percuma. Tetapi untuk pertandingan kedua, waktu barbak sudah hampir kalah diacurang. Dia suruh anak buahnya menyerang kami. Terpaksa kami ringkus si barbak dan kami seret keluar baru kami lepaskan. Oh, dia engkau jadikan Sandra. Benar, kami terpaksa menyanderasi barbak supaya kami dapat keluaf dari dalam markas. Ah, sungguh hebat sekali tetapi sayang, kata Jenderal Ui. Apanya yang sayang Cian Kun? Sudah dapat membekuk barbak mengapa tak kalian suruh dia harus menarik mundur pasukannya? Soal itu memang sudah kupikir, Cian Kun, kata Huruhara, tetapi pada waktu itu janjiku hanyalah supaya barbak melarang anak buahnya mengganggu jalan kami keluar dari markas. Tak apa, Cian Kun, seru Cian Liji, jika perlu kami dapat mengulangi lagi langkah itu. Nanti kami suruh si barbak menarik mundur pasukannya dari sini. Jenderal Ui Gleng dua kepala, mana mungkin mereka mau menerima tawaran semacam itu lagi? Mereka sudah kalah tentu takkan menerima tantangan itu dan mereka akan menangkap kalian. Ya, tetapi kita dapat mencari lain care untuk mengundurkan mereka, Cian Kun, kata Huruhara. Tiada lain jalan kecuali harus bertempur mati-matian melawan mereka, kata Jenderal Tekong. Baik, jika Cian Kun menghendaki demikian sambut Huruhara, tetapi yang penting kita harus mengungsikan wanita, anak dua dan orang dua tua dari kota ini, baru nanti kita lakukan pertempuran mati hidup dengan mereka. Jenderal Ui garuk dua kepala, tetapi bagaimana kita mengungsikan mereka? Kota sudah diketpung dari empat penjuru. Kemanapun kita menerobos tentu akan disambut mereka. Cian Kun, kata Huruhara, aku tak tahu bagaimana keadaan kota ini. Rasanya tentu masih ada jalan yang terbaik untuk lolos. Baiklah, engkau boleh memeriksa keadaan kota ini dan nanti berilah laporan lagi care bagaimana untuk lolos, kata Jenderal itu. Tetapi Cian Kun, anak pasukan tak kenal hamba bertiga, mereka tentu akan curiga, kata Huruhara. Akanku suruh seorang perwira menemani engkau, Jenderal itu seraya memerintah seorang perwira untuk mengikuti Huruhara. Demikian direngan diantar oleh seorang perwira, Huruhara, Cian Liji dan Ahlyong segera berkeliling mengadakan pemeriksaan di seluruh kota. Ternyata para wanita, anak dan orang dua tua ditempatkan di sebuah gedung asrama. Sedangkan yang laki dan pemuda dua dikerahkan untuk membantu para prajurit menjaga di atas tembok kota. Tiba dua Huruhara sampai pada sebuah kuil besar yang terletak di pinggir kota. Kuil itu memakai papan nama Cian Hutsi atau kuil seribu Buddha. Di dalamnya banyak terdapat ratusan arca dewa dua. Hian Beng Siansu, kepala padri menyambut kedatangan Huruhara. Maaf, Siansu, apakah tindakan Siansu menghadapi kepungan musuh selama ini tanya Huruhara? Apa daya kami, Siansu, kata Hian Beng Siansu, kecuali hanya berdoa meminta kepada Hutia agar melimpahkan kemujijatan dapat menyelamatkan kota ini. Siansu, bagaimana tindakan Siansu kalau pasukan Cheng dapat menduduki kota ini? Kami akan meloloskan diri. Meloloskan diri? Dari mana Siansu dapat meloloskan diri? Si Chu, kata padri itu, sebenarnya sudah lama kami memikirkan suatu jalan rahasia yang dapat kami jadikan jalan untuk meloloskan diri bila mana kota ini sampai diduduki pasukan Cheng. Oh, maksud Siansu membuat sebuah terowongan? Ya, benar. Tetapi sayang masih belum dapat menembus keluar tembok kota. Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja kata Hian Beng Siansu. Dia mengantarkan Huruhara ke belakang. Di situ terdapat sebuah taman dan gunungan tiruan. Padri mendorong gunungan palsu dan terbukalah sebuah lubang. Mereka turun ke bawah. Berapa jauhnya lorong terowongan ini? Tanya Huruhara. Baru mencapai tembok kota saja, apakah di luar tembok kota terdapat hutan? Tanya Huruhara. Apa, seruhian Beng Siansu, kira 21 li di sebelah barat kota, terdapat sebuah hutan? Wah, satu li cukup jauh, kata Huruhara, apakah di luar tembok kota, ada tempat yang sunyi? Ya, di sebelah barat laut. Bagus, seruh Huruhara, akanku suruh berpuluh orang untuk menggali supaya tembus ke sana. Huruhara minta diri dan menghadap Jenderal Uitek, Ciyangkun, apabila hamba boleh meminjam seratus orang untuk menggali terowongan itu, dalam dua hari hamba rasa tentu sudah dapat tembus ke luar kota. Uitekong meluluskan. Dan begitulah hari itu seratus orang pemuda yang masih kuat disuruh mengerjakan penggalian terowongan di belakang kuil Ciyangkutsi. Dua hari kemudian pekerjaan itu telah selesai dan Huruhara menghadap Jenderal Ui lagi, Ciyangkun, nanti malam hamba bertiga akan menyelundup ke dalam terowongan itu dan langsung akan mengadakan pengacauan dari belakang pasukan musuh. Apabila nanti di kubu mereka sudah terbit kebakaran, harap Ciyangkun segera membuka pintu barat dan menerjang keluar. Baik, tetapi siapa yang jaga kota ini? Tanya Jenderal Ui. Kota ini sudah tak dapat dipertahankan lagi. Yang penting pasukan Ciyangkun harus dapat diselamatkan. Kelak Ciyangkun dapat menyusun kekuatan lagi untuk melakukan serangan balasan. Lalu kemanakah kiranya Ciyangkun hendak membawa pasukan Ciyangkun? Kupikir hendak menuju ke Gunung Taisan. Di sana akan menyusun kekuatan lagi. Baik, ku minta Ciyangkun membawa para wanita, anak dua dan orang dua tua itu mengungsi sekali. Jenderal Ui Tekong mengiakan. Kemudian ia berkata lagi, tetapi engkau hanya tiga orang, mampukah engkau mengacau mereka? Harap Ciyangkun jangan khawatir, kata Huruhara, aku tahu bagaimana harus bertindak. Baik, akan ku catat jasamu agar kelak engkau mendapat pahala, kata Jenderal Ui. Tidak perlu, sahut Huruhara, yang penting adalah lolos dari seragapan musuh dan kelak balas menyerang mereka. Soal jasa, aku tak mengharap. Demikian malam itu, Huruhara, Cian Liji dan Ahlyong menyusup melalui terowongan di kuil Gianhutsi. Mereka tiba di luar tembok kota lalu menghampiri ke kubu pasukan Ceng. Paman Cian dan Engkau Ahlyong, bakarlah kubu mereka dan aku yang akan menyerbu, kata Huruhara. Saat itu sudah tengah malam. Karena sudah setengah bulan pasukan Jenderal Ui tidak mengadakan gerakan suatu apa, maka seperti tiap malam, prajurit dua Ceng itu hanya tidur. Ada yang melewatkan malam dengan minum dan berjudi. Mereka yakin pasukan Jenderal Ui tentu tak berani membuka pintu kota. Tiba dua kesunyian malam dipecahkan oleh suara orang berteriak-teriak, api-api tanda seru. Tanda petik. Lebih terkejut ketika melihat seorang yang memakai tanduk, sedang mengamuk mengobrak abri kubu. Cepat mereka lari menghampiri orang itu. Hai, siapakah engkau teriak seorang perwira Ceng yang mencekal tombak. Menyerah atau mati teriak orang itu yang tak lain adalah huru hara seraya mengamuk dengan pedang. Beberapa orang yang berani menghadang tentu disabat roboh. Perwira itu loncat dan menyerang, uhaha titik ia terkejut ketika tombaknya melekat pada pedang orang itu. Dan sekali orang itu menarik, si perwira pun ikut tertarik, blok titik. Titik ia mencelat sampai beberapa tombak ketika huru hara menendangnya. Juga dari kanan dan kiri kubu, timbul kegaduhan yang hebat. Seorang kakek cebol dan seorang bocah kuncung juga ikut pengamuk. Kakek itu membawa sepotong besi dan si bocah kuncung sepasang sumpit. Setan cebol, mampus engkau teriak prajurit yang menyerang Cian Liji. Tetapi kakek cebol itu berputar-putar dan menghantam kepala prajurit itu. Setan cilik, dari mana engkau prajurit yang menyerang Ahliong menusuk dengan tombak tetapi Ahliong menghindar lalu loncat dan, aduh uh, prajurit itu segera menjerit karena sebuah biji matanya telah disumpit oleh Ahliong. Dan beberapa prajurit pun menjerit karena hidung atau telinga mereka berlumuran darah bahkan dalam pertempuran yang dasyat itu masih sempat pula Ahliong memperaktekan keugal-ugalannya. Beberapa prajurit menjerit kaget dan mendekat pinggang celananya. Kemudian dengan enak saja Ahliong mencabut rambut atau kumis atau bahkan bulu mati mereka sehingga mereka menjerit-jerit kesakitan. Hanya tiga manusia nyentrik yang mengamuk tetapi cukuplah membuat kubu pasukan Ceng gempar tak keruan. Hektometer, engkasetan cilik, sebuah suara yang menggeledek dan bertiuplah angin yang dasyat. Ahliong berpaling. Ternyata seorang perwira Ceng yang bertubuh tinggi besar tengah mengayunkan golok panjang membabatnya. Selaka teriak Ahliong seraya loncat ke atas, siunggak golok panjang itu membabat di bawah kakinya. Hanya terpaut beberapa centi. Perwira Ceng itu adalah pimpinan pasukan yang mengepung kota Cilem dari sebelah barat. Dia bernama Mohan, bertenaga besar dan pandai memainkan golok panjang. Tabasannya luput, perwira tinggi pasukan Ceng itu, menggerung dan menyerang lagi dengan golok panjangnya. Dalam waktu singkat, Ahliong telah menjadi bulan-bulan serangan pemimpin pasukan Ceng itu. Sedemikian gencar dan dasyat serangan perwira Mohan sehingga Ahliong kebuakan karena tiada kesempatan untuk memperbaiki diri. Untung dalam ilmu ginkang atau meringankan tubuh, bocah itu telah mencapai tataran yang tinggi, sehingga dia dapat terhindar dari bahaya maut. Adalah berkat latihan keras yang diberikan neneknya waktu dia masih kecil, antara lain tiap pagi harus memanggul kerbau ke sungai, naik turun gunung mencari kayu bakar dan air, maka Ahliong memiliki dasar ilmu ginkang yang kokoh sehingga dia mampu lari secepat kijang dan loncat setinggi beberapa meter. Namun karena serangan golok panjang dari pimpinan pasukan Ceng sedemikian hebat, terpaksa Ahliong harus mandi keringat berloncatan dan menghindar Kian kemari. Matik, tiba dua Ahliong menjerit karena waktu hendak loncat mundur, kakinya terlanggar sesosok mayat prajurit Ceng sehingga dia terjatuh, dan saat itu Mohan pun sudah ayunkan goloknya. Duk Ski, aduh, tiba dua pulamohan menjerit kesakitan karena kepalanya ditimpah sesosok tubuh manusia. Sudah tentu peiwira Ceng itu terhuyung ke muka. Ternyata yang melemparkan mayat prajurit Ceng itu adalah kakek Cian Liji. Dia habis membereskan seorang prajurit Ceng dan ketika berpaling ke samping, kejutnya bukan alang kepalan ketika melihat Ahliong jatuh dan perwira Ceng hendak ayunkan goloknya. Karena jarak agak jauh dan tak sempat untuk mencegah maka Cian Liji terus mengangkat prajurit Ceng itu dan dilemparkan ke arah si perwira. Melihat perwira Ceng itu jatuh ke tempatnya, Ahliong terkejut. Dia melenting bangun dan secara refleks, dia mencengkeram punggung celana si perwira itu, diserempaki dengan sebuah tendangan, blok perwira itu hampir jatuh. Tersungkur, tetapi untung dia masih mampu berdiri tegak walaupun harus gentayangan sampai beberapa langkah. Uh, tiba dua mulutnya mendesuh kejut dan cepat dua ia mendekap pinggang celananya. Wajahnya merah padam. Ia hendak membalas Ahliong tetapi tali celana dalamnya putus. Tepat pada saat itu, pasukan Ceng panik tak keruan. Mereka menjerit, berteriak dan lari berserabutan. Ternyata Jenderal Ui Tekong dengan membawa pasukannya, menyerbu kubu pasukan Ceng. Sudah tentu keadaan makin kacau tak keruan. Prajurit dua Ceng hendak melampiaskan kemarahannya karena lebih dari setengah bulan di kepung. Mereka menyerang ganas membunuh setiap prajurit musuh yang dihadapinya. Menghadapi serangan itu, pasukan Ceng benar dua tak berdaya. Mereka lari tanpa dapat dikendalikan lagi. Singkatnya, pasukan Jenderal Ui Tekong berhasil menghancurkan pasukan Ceng yang mengepung di pintu barat. Kemudian Jenderal Ui membawa pasukannya menuju ke Gunung Taisan. Ahliong, Paman Cian, lekas ikut aku, seru huru hara waktu menghampiri kedua orang itu. Mereka bertiga tidak ikut pasukan Jenderal Ui, melainkan kembali ke terowongan. Eh, mau kemana nih seru Cian Liji? Masuk ke kota Cilem lagi. Lo, sudah dapat lolos mengapa masih kembali lagi Cian Liji heran? Kita bakar mereka, mereka siapa pasukan Ceng? Eh, bukankah pasukan Ceng sudah dapat diwancurkan? Tanda tanya. Yang dari timur belum, kata huru hara. Padri Hui Beng juga terkejut ketika melihat huru hara. Dan kedua kawannya muncul lagi. Mengapa si Ceng kembali kemari tegurnya? Aku hendak mohon bantuan Sian Su. Mau kan Sian Su membantu? Sudah tentu apa yang Pincheng lakukan, Pincheng tentu akan senang membantu si Ceng. Ku minta Sian Su membuka pintu timur dan mempersilahkan Ceng masuk kota, kata huru hara. Kepala kuil Cian Hutsi itu terkejut, tetapi si Ceng. Tanda petik. Pasukan Jenderal Lui sudah membukakan diri maka tiada halangan Sian Su membukakan pintu kota agar pasukan Ceng di sebelah timur masuk. Padri itu tertegun. Sekali tepuk dua lalat, kata huru hara melanjutkan, dengan membukakan pintu kota, Selamatlah para padri di kuil ini dari hukuman mereka, dan di samping itu, usahakanlah agar Sian Su jangan menimbulkan kecurigaan mereka. Bahkan kalau dapat, Sian Su supaya bersikap bersahabat dengan mereka. Ah! Tanda petik. Kami akan bersembunyi dalam terowongan rahasia itu dan akan mengadakan pengacauan, pada pihak musuh. Walaupun berat dalam hati tetapi padri Hian Beng menyanggupi permintaan huru hara. Ia tahu bahwa pemuda nyentrik itu tentu mempunyai rencana terhadap pasukan Ceng. Keesokan harinya pagi dua sekali Hian Beng Sian Su bersama seluruh padri kuil Cian Hutsi yang berjumlah 20 orang, berbondong-bondong membuka pintu kota sebelah timur. Kemudian mereka tegak berdiri di ambang pintu kota dengan sikap penuh kedamaian. Tak berapa lama dari pihak pasukan Ceng, muncul dua orang perwira penunggang kuda. Apalah maksud Sian Su membuka pintu kota ini tegur kedua perwira itu? Omitohut. Damai di dunia, damailah umat manusia, seruhian Beng Sian Su, pasukan kerajaan Beng telah meninggalkan kota ini maka kami pun memberanikan diri. Uatuk membuka pintu kota menyambut kedatangan pasukan Ceng ke dalam kota Cian Lam, serupa dari itu. Kedua perwira hu tampak terkejut, benarkah begitu? Sian Su tanya mereka setengah bersangsi. Sian Jai. Sian Jai. Kami orang-orang beragama pantang berbohong. Silakan si cu memeriksa ke dalam kota. Apabila kami berbohong, kami bersedia menerima hukuman. Setelah berunding kedua perwira itu menyatakan akan masuk ke dalam kota. Demikian di dengan diantar rombongan paderi itu, kedua perwira lalu masuk ke dalam kota. Apalah yang dikatakan Hian Beng Sian Su memang benar. Kota sudah kosong dari prajurit Beng. Atas pertanyaan kedua perwira, Hian Beng Sian Su mengatakan bahwa pasukan Beng di bawah pimpinan Jenderal Ui Tekong semalam telah menerjang keluar melalui pintu kota sebelah barat dan sampai saat itu tak kembali lagi, kemungkinan mereka sudah meloloskan diri ke arah barat, Hian Beng Sian Su menutup keterangannya. Demikian pasukan induk yang dipimpin Panglima Barbak segera menduduki kota celam. Malam itu diadakan pesta untuk merayakan kemenangan. Seluruh pasukan yang mengepung kota celam dari empat jurusam pun memasuki kota, kecuali pasukan yang berjaga di pintu barat. Mereka menderita kerusakan besar karena diobrak abrik huru hara bertiga dan diserang pasukan Jenderal Ui Tekong. Tiga orang yang dandanannya seperti orang Sinting Panglima Barbak terkejut ketika mendapat laporan tentang tiga manusia aneh yang mengobrak abrik pasukan Ceng di pintu barat. Perwira Mohan membenarkan, mereka terlalu kurang ajar sekali, terutama si bocah lelaki kuncung dan kakek cebol. Bocah itu telah memutus tali celana prajurit dua kita. Apakah engkau juga dikerjain tukas Panglima Barbak? Mohan tersipu-sipu merah mukanya, apabila kelak bertemu lagi, bangsat kecil itu tentu kucincang. Panglima Barbak termenung-menung memikir ketiga manusia aneh yang mengacau pasukan Ceng. Siapa gerangan ketiga manusia Sinting itu tanyanya kepada para anak buahnya. Ada seorang prajurit yang memberi keterangan bahwa pemuda yang nyentrik itu bernama pendekar Huruhara. Siapakah namanya yang sebenarnya? Hamba tak tahu. Tetapi konon kabarnya dia pernah menolong Panglima Taras ketika diserang pasukan Beng. Demikian pembicaraan yang dilakukan Panglima Barbak dengan para anak buahnya ketika sudah memasuki kota Celam, dan untuk menghibur prajuritnya maka Barbak meluluskan untuk mengadakan perjamuan, merayakan kemenangan mereka. Kurang ajar, lengking seorang prajurit kepada kawan-kawannya, mengapa kota ini seperti sebuah kota mati? Penduduknya tak tampak sama sekali. Juga kaum wanitanya, satu pun tak ada. Mereka ikut pada pasukan Jenderal UI, kata prajurit yang lain. Ah, celaka kalau begitu. Kita kan tak dapat bersenang-senang dengan wanita. Ah, lu, memang doyan sekali bermain perempuan. Setiap kali menduduki kota, pertama-tama engkau tentu mencari wanita cantik. Iya dong, sahut prajurit yang bertubuh kekar itu, perlu apa kita mengadu jiwa dalam medan peperangan kalau setiap kali menang tidak dapat menikmati hasil kemenangan itu? Kapan lagi kita mempunyai kesempatan untuk mencicipi wanita dua cantik kalau tidak dalam keadaan perang seperti ini? Ha, ha, salahmu sendiri mengapa engkau tak mau menikmati kesenangan itu? Demikian mental para prajurit Cheng. Setiap kali menduduki kota, mereka tentu memuaskan diri. Ada yang merampok harta benda rakyat, ada yang merampas istri dan anak gadis orang, ada pula yang memeras dan lain dua tindakan yang menindas rakyat. Dengan sikap dan ucapan yang tenang dan ramah dapatlah Yan Beng Sian Su memperoleh kepercayaan dari pimpinan pasukan pendudukan Cheng. Pada hari kedua dari pendudukan tentara Cheng, terjadilah suatu peristiwa hilangnya empat penjaga pintu kota barat. Waktu mendapat laporan, Panglima Barba terkejut. Ah, mungkin mereka melarikan diri, katanya. Tetapi ternyata pada malam ketiga, empat penjaga pintu barat hilang lagi. Kejadian itu berlangsung, sampai berturut-turut tiga malam. Kali ini barbak tak dapat meremahkan lagi, tentu ada sesuatu yang harus diselidiki. Tak mungkin mereka melarikan diri. Tentu ada penyebabnya. Dia mengatur siasat. Penjagaan pintu kota tetap dilakukan empat orang prajurit. Tetapi diam-diam. Memerintahkan sepuluh prajurit bersembunyi di kejauhan untuk mengintai gerak gerik mereka. Sampai tengah malam tiada terjadi apa dua, hampir kesepuluh prajurit yang bersembunyi itu akan merebahkan diri tidur karena kesal hati atau tiba-dua terdengarlah suara burung hantu berbunyi. Karena merasa seram, rasa kantu kesepuluh prajurit itu pun lenyap seketika. Tiba-dua mereka menyaksikan suatu pemandangan cukup membangkitkan rasa takut sehingga bulu kuduk mereka berdiri. Entah dari mana datangnya, tahu dua muncullah tiga sosok makhluk hitam. Dari kepala sampai kaki tertutup oleh kain hitam. Hanya bagian metu saja yang diberi lubang. Juga kera ketiga makhluk aneh itu berjalan, memang luar biasa. Yang bertubuh pendek, berputar-putar tubuh seperti gang singan. Yang bertubuh kecil berjalan dengan berloncatan jungkir balik. Sedang yang bertubuh agak tinggi berjalan dengan kera loncat maju mundur. Tak henti-hentinya mulut mereka bercuat-cuit seperti setan. Setan, teriak salah seorang penjaga pintu kepada kawan-kawannya. Ketiga kawannya pun tahu dan bercat seketika. Sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, ketiga makhluk aneh itu sudah melayang kehadapan mereka dan, biluk, 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 keempat prajurit penjaga itu rubuh berjatuhan karena ditempeleng dan ditampar kedua makhluk aneh itu. Cepat keempat tubuh prajurit penjaga itu dijinjing dan terus dibawa pergi. Melihat peristiwa itu kesepuluh prajurit yang bersembunyi di balik gerumbul segera mengikuti. Ternyata ketiga makhluk aneh itu melemparkan tubuh dua prajurit penjaga ke dalam sungai. Setan dari mana berani mengganggu orang ini seru kepala prajurit yang memimpin kelompok prajurit itu. Cuat-cuit, demikian suara ketiga makhluk aneh itu dan mereka pun terus menyerbu kawanan prajurit itu. Karena terpengaruh oleh rasa seram dan ngeri maka kawanan prajurit itu pun sudah runtuh murilnya. Apalagi menghadapi sekerangan ketiga makhluk yang luar biasa cepatnya. Dalam beberapa menit saja, mereka pun sudah rubuh dan terus dilempar ke dalam sungai. Keesokan harinya bukan main kebuah kampang lima barbak. Bukan saja keempen penjaga pintu lenyap, pun kesepuluh prajurit yang ditugaskan untuk mengawasi mereka, juga turut hilang tak berbekas. Barbak penasaran sekali. Malam itu sengaja pintu kota sebelah dijaga oleh seratus prajurit bersenjata lengkap. Coba saja apakah mereka juga akan lenyap, pikir Barbak. Keseratus prajurit itu takut akan perintah Barbak. Mereka tak berani lengah dan tidur walaupun angin tengah malam mulai makin terasa dingin dan kantuk pun menyerang hebat. Tiba dua angin berkesiur membawa bau warak yang harum. Prajurit dua itu mulai ketakutan setengah mati. Hari dingin, minum arak harum, wah betapa nikmatnya. Gila, dari mana bau yang harum ini? Tentulah ada orang minum arak, kata seorang pinjurit seraya ayunkan langkah. Hai, mau kemana tuh tegur kawannya, cari orang itu, sahut si prajurit. Eh, lu mau cari anak sendiri ya? Aku ikut seru tiga kawannya. Tak berapa lama mereka pun lenyap di balik kegelapan malam. Hai, mengapa mereka tak kembali seru lain prajurit? Gila, mungkin mereka berpesta pora minum arak harum. Hektometer, mau main korupsi sendiri, prajurit itu pun terus sayunkan langkah. Aku ikut, seru lima orang prajurit yang lain. Tetapi sampai beberapa lama ke enam prajurit yang menyusul ke empat prajurit Tai, juga belum kembali. Gila, kata seorang prajurit, mengapa mereka kembali lagi? Dia terus hendak menyusul tetapi dicegah oleh kepalanya, jangan. Rupanya telah terjadi sesuatu kepada mereka. Karena berkurang sepuluh prajurit maka pasukan prajurit Tseng yang menjaga pintu kota itu tinggal sembilan puluh orang. Pimpinan pasukan mengirim empat puluh prajurit untuk mencari kesepuluh prajurit yang tak kembali tadi. Beberapa saat kemudian kembali angin bertiup. Kali ini bukan bau warah harum tetapi bau daging bakar yang lezat. Dalam malam sedingin itu, perut mudah terangsang makan kalau diserang bau daging bakar atau masakan yang lezat. Aku lapar, kata seorang prajurit yang terus ngeloyor pergi ke arah bau sate bakar itu, tanpa bilang apa dua, empat orang kawannya segera mengikuti. Lebih kurang 200 langkah dibalik sebuah gerumbul, mereka melihat seorang, makhluk yang kepala dan tubuh berkudung kain hitam sedang membakar daging. Kelima prajurit itu menghunus senjata dan menghampiri, celaka, daging tikus seru mereka ketika tiba di tempat. Makhluk aneh itu. Plok, 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 tiba dua makhluk aneh itu melontar sate tikus ke arah mereka dan tepat mengenai mukanya. Tikus bakar itu masih panas. Dan ketika mengenai mukanya, sudah tentu panasnya bukan main, aduh, aduh, kelima prajurit itu berteriak mengadu dan serempak melepaskan senjatanya terus mendekat muka masing dua. Plak, plak, plak terdengar makhluk aneh itu loncat dan ayuhkan tangannya menampar muka kelima prajurit itu. Seketika mereka tak sempat menjerit dan terus roboh. Cepat sekali makhluk aneh itu bekerja. Dalam beberapa kejap, kelima prajurit itu sudah diikat jadi satu dan mulutnya disumpal dengan tikus bakar. Keempat puluh lima prajurit yang masih menjaga pintu, sudah mulai curiga mengapa kelima kawannya tak kembali. Wah, jangan dua mereka hilang juga, kata seorang prajurit. Semua prajurit tak boleh meninggalkan tempat ini, perintah kepala kelompok, rupanya kita bergehadapan dengan musuh yang berbahaya. Manusia atau setan, tanya beberapa prajurit. Kemungkinan besar bangsa manusia. Demikian sisa prajurit yang masih berjumlah empat puluh lima orang itu bersiap-siap. Beberapa waktu kemudian, sayuk dua dari arah tempat yang gelap sekira dua puluhan tombak jauhnya, muncullah dua makhluk hitam yang pendek. Keduanya menari-nari dan menyanyi-nyanyi. Entah apa yang mereka nyanyikan karena yang kedengaran. Hanya suara cua-cuit dan tertawa yang mengikik kadang meloroh. Setan. Seru beberapa prajurit. Hektometer, kita hajar, kata kepala pasukan seraya maju. Sepuluh prajurit mengiringinya. Tetapi mereka heran karena mereka tak pernah mendekat kedua makhluk itu. Mereka maju, kedua makhluk itu pun mundur sehingga jaraknya tetap terpisah tahun 2020-an tombak. Kejar seru kepala pasukan seraya lari memburu ke muka. Kedua makhluk itapun juga lari. Kepala pasukan itu makin penasaran. Dia dan anak buahnya makin memburu keras. Tanpa disedari mereka telah terpancing meninggalkan posnya sampai jauh. Tiba dua kedua makhluk aneh itu lari ke dalam kubil Cian Hutsi. Serempak kawanan prajurit Cheng menyerbu kubil itu, sehingga para paderi kubil itu gelagapan bangun. Ah, ada keperluan apa makasih cu pada saat begini malam datang kemari tegur Hian Beng Siansu. Semua prajurit Cheng tahu bahwa para paderi dari kubil Cian Hutsi itu karena berjasa membuka pintu kota, telah mendapat perlakuan baik dari Panglima Barbak. Prajurit Cheng dilarang mengganggu paderi dari Cian Hutsi. Maaf, Siansu, kata kepala prajurit, kami diganggu oleh dua makhluk aneh dan ketika kami kejar mereka masuk ke dalam kubil ini. Ah, Hian Beng terkejut, masakan mereka berani berbuat begitu? Benar Siansu, seru sekalian prajurit memperkuat keterangan kepala mereka, kami semua menyaksikan sendiri. Hian Beng Siansu merenung sejenak, ah, mungkin bangsa makhluk gaib penunggu tempat ini. Apa seru kepala prajurit terkejut? Memang ditempai ini sering muncul makhluk dua aneh tetapi mereka tak berani mengganggu kami, ujar Hian Beng Siansu. Kepala prajurit kerutkan dahi, tetapi kami duga kedua orang itu tentu bangsa manusia biasa. Apakah Siansu tak percaya bangsa setan? Kami memang hanya mendengar orang bercerita tentang setan tetapi seumur hidup kami tak pernah melihatnya. Lalu maksud Siansu? Jika Siansu tak keberatan kami hendak melakukan pemeriksaan ke dalam kubil. Oh, Siansu hendak menggeledah? Maaf, Siansu, kami tak bermaksud mengotori kubil Siansu tetapi kebalikannya kami hendak membersihkan kubil ini dari gangguan setan atau manusia jahat yang pura dua menyaru jadi bangsa setan. Setelah berdiam sejenak kepala kubil Sian Hutsi itu mengangguk, silakan. Tetapi hasil pemeriksaan mereka ternyata nihil. Kedua makhluk aneh itu tak ada. Setelah mengaturkan maaf, mereka pun kembali. Sampai di tengah jalan mereka terkejut ketika melihat sesosok tubuh bertutup kain hitam tegak di tengah jalan. Mereka pun serempak bersiap. Siapa engkau bentak kepala prajurit? Aku adalah penunggu jalan ini, seru makhluk itu. Ngaco bentak kepala pasukan itu, di dunia ini tidak ada setan. Siapa bilang? Coba saja engkau buktikan aku ini setan atau bukan, seru makhluk hitam itu. Mengapa engkau muncul di sini minta pajak? Gila. Minta pajak apa? Setiap manusia yang lewat dalam ini harus memberi pajak kepadaku. Jika menolak, akan ku bunuh. Uh, enak saja kalau ngomong. Setan jahat semacam engkau harus diberantas seru kepala prajurit seraya memberi isyarat. Mereka sepuluh prajurit segera menyerang. Tetapi setan itu bergerak luar biasa cepatnya. Dalam beberapa kejap lima enam prajurit terlempar jatuh sampai dua tiga meter. Dan entah dengan gerak apa, tahu dua kepala prajurit itu pun sudah dibekuk dan dilempar ke dalam semak berduri. Empat orang prajurit segera lari ketakutan. Tetapi cepat sekali satu demi satu mereka sudah diringkus dan dilempar ke dalam semak berlukar oleh makhluk aneh itu. Hektometer, untung tidak ada ahliong. Kalau anak itu di sini mereka tentu sudah digunduli dan ditelanjangi, seru makhluk itu. Empat puluh prajurit yang menjaga di pintu-pintu kota, kembali bergidik seram ketika mereka melihat kedua makhluk hitam pendek menyusul lagi. Hai, kemana kawan dua dan pimpinan kita seru mereka? Selaka, tentulah sudah dikerjai setan itu, kata prajurit. Lain. Dan kali ini kedua makhluk hitam pendek itu tidak mau menari-nari di kejauhan tetapi malah menghampiri ke tempat kawanan prajurit itu. Tiba dua salah seorang makhluk yang bertubuh kurus melemparkan dua buah benda ke arah kawanan prajurit itu. Mereka terkejut dan menangkis, brek, brek. Hayah celaka, serem tak berpuluh-puluh prajurit itu menjerit keras ketika mereka diserang oleh ratusan ekor tawon. Juga ada yang menjerit-jerit seperti kerongsokan setan. Mereka lari sambil mengusap-usap muka, leher dan tubuh mereka. Ternyata kedua benda yang dilempar oleh makhluk hitam kurus itu adalah sarang tawon dan sarang semut merah. Waktu ditangkis, sarang pecah dan tawon serta semut pun berhamburan mencurah ke arah kawanan prajurit Cheng itu. Minta ampun, bubarlah seketika berpuluh-puluh prajurit Cheng itu. Mereka lari pontang-paming seperti dikejar setan. Ha, ha, hai, hai, hai. Kedua makhluk aneh itu tertawa mengakak dan mengikik. Mereka lalu berpelukan dan menari-nari kegirangan. Hai, Ahliong, apa-apaan engkau itu tiba dua makhluk aneh yang mencegat kawanan prajurit di tengah jalan tadi pun muncul. Cukup dengan dua macam popwe, pusaka, berpuluh-puluh prajurit Cheng itu sudah kabur tunggang-langgang, ngkohok, seru makhluk bertubuh kecil kurus. Bagus, mari kita pulang, kata makhluk itu. Ternyata ketiga makhluk aneh itu tak lain adalah Huruhara, Tian Liji dan Ahliong. Mereka mempunyai rencana umuk menyaru sebagai setan, menggoda dan mengacau penjaga pintu kota. Sudah tentu bukan kepalang marah Panglima Barbak menerima laporan bahwa seratus prajurit yang dikirim untuk menjaga pintu kota sebelah barat telah lari kocar kacir karena diserang oleh tiga makhluk aneh. Tidak mungkin setan, serupang lima Barbak mengebrak meja ketika sisa prajurit yang bertugas di pintu barat pagi itu menghadap untuk melaporkan kejadian semalam. Barbak perintahkan untuk mencari prajurit yang lenyap itu. Yang diketemukan adalah kepala prajurit dan anak buahnya yang dilempar ke dalam semak berduri oleh setan penghadang jalan tadi malam. Mereka masih tak sadarkan diri, tubuh dan pakaian penuh guratan duri. Karena mereka semua belum dapat memberi keterangan maka Barbak tak tahu tentang bagaimana makhluk dua aneh itu menghilang masuk ke dalam kuil Chiawong Hutsi. Nanti malam tambahkan lagi 200 prajurit untuk menjaga pintu barat, kata Barbak, dan nanti malam aku sendiri juga akan melakukan randa. Begitulah malam itu pintu sebelah barat dijaga ketat sekali seperti menjaga serangan musuh yang kuat. 200 prajurit bersenjata lengkap berbaris dengan rapi. Tetapi malam itu tiada kejadian suatu apa. Mereka pun dengan hati legah menghadap Panglima Barbak untuk memberi laporan. Tetapi alangkah kejut mereka karena Panglima Barbak sedang menerima seorang prajurit yang melaporkan bahwa empat prajurit di pintu timur telah bilang. Jahanam teriak Barbak marah sekali, mereka benar dua hendak mempermainkan kita. Siapakah mereka itu Chiangkun tanya seorang perwira. Dia seorang perwira bernama Mogli, kakak dari perwira Mohan yang digunduli Ahlyong Tempohari. Mereka tentulah ketiga manusia nyentrik yang pernah menyerbu markas kita Tempohari, kata Barbak, siapkan penjagaan yang kuat di pintu timur juga. Akanku keluarkan perintah untuk menangkap ketiga manusia gila itu. Barang siapa dapat menangkap mereka, mati atau hidup, akanku beri ganjaran. Demikian pada malam itu, pintu barat dijaga 200 prajurit bersenjata dan pintu timur juga. Dan pada malam itu Panglima Barbak sendiri mengadakan inspeksi, berkeliling meronda. Malam itu tiada kejadian suatu apa. Barisan prajurit yang menjaga di kedua pintu itu pun pagi harinya melapor ke markas. Mereka mengira tentu akan mendapat pujian dari Panglima Barbak. Tetapi apa yang dialaminya ketika tiba di markas, benar dua membuat mereka terlongong-longong-melongo. Keadaan dalam markas yang merupakan sebuah gedung besar bekas tempat tinggal tihu, residen, tampak porak-poranda. Perabot dua ruangan, meja kursi dan figura dua dinding, berantakan tak keruan. Apakah yang terjadi, kepala pasukan penjaga pintu kota bertanya kepada seorang prajurit yang bertugas di markas. Semalam markas kita telah dikacaukan oleh puluhan ekor tikus, sahut prajurit itu. Tikus? Masakan tikus dapat melakukan penyerangan sampai begini rupa. Engkau tak tahu, sahut prajurit dalam markas itu, entah dari mana datangnya. Pau dua pada saat itu ketika hampir mendekati pukul dua malam, ratusan ekor tikus yang ekornya menyala api, berhamburan jatuh ke dalam ruangan dan terus lari ke segenap penjuru markas. Tikus itu rupanya kesakitan dan mengamuk. Ekornya yang terbakar itu, membakar juga kain gordin sehingga menimbulkan kebakaran. Oh! Bukan hanya begitu saja, pun tikus itu menyerang setiap orang yang dijumpainya. Bahkan mereka pun masuk ke dalam kamar tidur dan menyerang orang yang sedang tidur. Seluruh prajurit yang berada dalam gedung markas menjadi panik tak keruan. Mereka lari tunggang-langgang dan diburu oleh kawanan tikus yang marah itu. Apakah Panglima tak berada dalam markas? Saat itu Panglima sedang keluar melakukan inspeksi. Memang waktu pulang dia terkejut dan marah sekali. Tetapi dia tak tahu kepada siapa kemarahannya harus ditumpahkan. Apakah ketiga manusia gila itu yang melakukannya? Prajurit dari markas gelengkan kepala, tak ada orang yang tahu. Ketiga manusia gila itu tak menampakkan diri. Lalu bagaimana tindakan Panglima? Panglima benar dua marah sekali. Besok akan dilakukan penggeledahan besar-besaran dalam kota. Setiap rumah atau tempat yang mencurigakan akan dibakar dan dimusnahkan. Ketiga manusia besok itu harus dapat ditangkap. Memang yang mengacau markas pasukan Cheng itu adalah Huruhara bersama Cian Liji dan Ahlyong. Huruhara teringat akan pengalamanannya waktu membakar sate tikus di pagoda Suikongta atau pagoda Cahaya Indah. Ia segera mengajak kedua kawannya untuk menangkap tikus. Huruhara tak banyak mengalami kesukaran, demikian pula Ahlyong yang terampil sekali menggunakan sepasang sumpitnya untuk menangkap tikus. Hanya Cian Liji yang agak kewalahan. Tetapi orang tua Kate itu tak kurang akal. Ia menggunakan arak harum untuk memancing kedatangan tikus dua, kemudian tikus itu pun disemburnya dengan arak yang berada dalam mulutnya. Dengan care itu dapatlah ia memperoleh berpuluh-puluh tikus. Kemudian ekor tikus itu disiram dengan minyak, setelah ditempatkan dalam peti kayu, lalu dibawa ke markas. Empat penjaga pintu markas dibikin tak berdaya lalu mereka masuk ke dalam markas dan melemparkan kotak yang telah disulut api, membakar rekor tikus dua itu. Karena kesakitan maka kawanan tikus itu menerjang dan mengamuk ke seluruh sudut gedung markas, menimbulkan kebakaran dan kepanikan prajurit dua. Sehabis mengacau di markas besar pasukan Cheng, Huruhara bertiga lalu pamit pada Hian Beng Siansu, Siansu, kami hendak meninggalkan kota ini teruskanlah siasat. Siansu untuk Pura Dua maju bekerja sama dengan mereka. Lain waktu aku tentu akan datang kemari lagi, kata Huruhara. Ah, sebenarnya kami pun juga ingin pergi dari kota ini. Lebih baik tinggal di kuil yang sepi di puncak gunung daripada harus bercampur dengan orang dua dan prajurit Cheng, kata Hian Beng. Saat ini nasib kerajaan Beng sedang ditentukan oleh peperangan. Kalau menang, kerajaan Beng tetap akan tegak berdiri. Tetapi kalau kalah tentu akan dihancurkan orang Cheng. Oleh karena itu keminta Siansu mengesampingkan dulu segala perasaan suka tak suka untuk secara diam dua membantu perjuangan para pendekar pencinta tanah air yang kini sedang berjuang melawan penjajah Cheng, kata Huruhara. Huruhara lalu mengajak Ah Liyong dan Cian Liji mengambil jalan dari terowongan rahasia di kebon belakang kuil Cian Hutsi. Engkohok, mengapa kita tinggalkan kota ini? Bukankah prajurit dua Cheng itu masih belum habis kata Ah Liyong? Memang sengaja kusisakan, lo, apa tidak dibasai saja tidak perlu. Eh, aneh lo Huruhara, Cian Liji menyelutuk, mengapa musuh masih disisakan? Kalau musuh habis, lalu dengan siapa kita akan bertempur enak saja Huruhara menyaut? Oh, maksudmu supaya kita bisa latihan bertempur ya? Benar, Engkohok, teriak Ah Liyong, selama ini aku belum mendapat kesempatan untuk memperaktekan ilmu kepandaianku. Tadi waktu bertempur dengan prajurit dua Cheng, banyak sekali aku harus menyesuaikan ilmu kepandaian itu dengan keadaan yang kuhadapi. Bagus, Ah Liyong, seru Huruhara, sempurnanya ilmu itu kalau sering dipraktekan. Benar, Engkohok, sahup tahmiyoat, ilmuku menerkam ikan, makin hebat. Menerkam ikan Huruhara terkesiap. Ya, dulu waktu di gunung, nenek mengharuskan aku tiap hari menangkap ikan dengan tangan. Bertahun-tahun ku lakukan perintah itu sehingga aku telah mencapai tingkat yang hebat. Sekali menerkam ke dalam air, ikan yang sedang meluncur, pun dapat ku tangkap. Lalu di mana engkau memperaktekan ilmu itu tanya Huruhara. Bukankah setiap kali aku mencomot, tentu putus tali celana orang? Ha, 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 Tian Liji tertawa mengakak. Huruhara terpaksa tertawa juga. Tak berapa lama mereka keluar dari terowongan dan berada di luar tembok kota. Kemana kita sekarang tanya Tian Liji? Memberi laporan pada Menteri Sugauhwat, jawab Huruhara. Lo, apa tidak perlu mencari engkau Bukian itu tanya Ah Liyong. Ya sambil menuju ke tempat Menteri Sugauhwat, kita pun mencari Bukian. Bagaimana dengan Jenderal Ui tanya Tian Liji? Untuk sementara biarlah dia mengungsi ke gunung. Nanti apabila sudah mendapat perintah dari Sugauhwat, barulah aku akan kesana untuk merundingkan rencana dengan Jenderal itu. Eh, bagaimana dengan Jenderal yang engkau katakan hendak memberontak itu tanya Tian Liji? Jenderal Chol yang giyok, maksud Paman ya, Jenderal itu. Nanti setelah menghadap Su Taijin, aku memang ingin meninjau keadaan Jenderal yang dituduh memberontak itu. Maksudmu, aku akan mohon kepada Su Taijin supaya meluluskan aku untuk menangani Jenderal itu. Kalau ia memang memberontak, akan ku tangkap. Tetapi kalau tidak, tentu akan ku bantu. Betul, engkohok, kalau dia berhianat tentu akan ku comot tali celananya. Hus, jangan gila-gilaan engkau ibentak Huruhara, masa Jenderal mau engkau comot tali celananya? Hai, Ahliong, apa engkau tak tahu siapa nama engkohmu ini? Tanya Tian Liji. Tahu. Mengapa tiap kali engkau memanggilnya engkohok? Apakah namanya hok? Dulu ku anggap dia adalah ahok, engkohangkatku, cucu dari mendiang nenek itu. Dan dia memang mengaku begitu. Maka selanjutnya ku anggap dia adalah ahok dan ku panggil engkohok. Biarlah paman, mau panggil apa saja terserah. Yang malu bukan aku tetapi dia yang salah panggil, kan seru Huruhara. Begitulah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Yang Ciu mencari Menteri Sugohwat. Hari itu mereka melewati perbatasan Soateng dan tiba di sebuah desa. Ahliong minta makan karena lapar. Maka mereka bertiga pun segera singgah di sebuah rumah makan. Rumah makan itu walaupun tidak besar tetapi bersih dan terkenal masakannya. Maka banyaklah tetamunya. Memang makanan di situ cukup membuat lidah orang bergoyang. Pengah ketiga orang itu menikmati hidangan maka masuklah seorang lelaki setengah tua, sekira berumur tahun 1935an tahun. Dia hanya seorang diri dan mengambil tempat duduk tak jauh dari meja Huruhara. Sebenarnya Huruhara tak mau mempedulikan tetamu lain-lainnya tetapi secara kebetulan saja ia sempat memperhatikan dua orang tetamu yang duduk di sudut ruang. Kedua tetamu itu, yang satu berdandan seperti paderi dan yang satu seperti orang biasa. Yang menarik perhatian Huruhara adalah metu kedua orang itu selalu berkilat-kilat memandang ke arah tetamu yang baru datang lagi. Dan keduanya lalu bicara kasak kusuk dengan pelahan-lahan. Tetamu yang baru datang itu tenang dua saja menghabiskan hidangannya. Setelah selesai makan dan minum dia terus. Memanggil pelayan. Tetapi ketika hendak mengeluarkan uang ia terkejut, wajahnya pucat seketika. Ah, uangku! Bagaimana tuan tegur jongos yang kerutkan dahi? Uangku telah hilang. Di mana? Entahlah, aku tak ingat. Apakah tuan ingat kalau membawa uang kata pelayan? Nadanya sudah mulai mengejek. Tentu saja. Aku hendak menempuh perjalanan jauh, tentu saja membawa bekal. Kalau tak membawa bagaimana aku berani masuk ke dalam rumah makan. Memang seharusnya begitu. Tetapi kenyataannya lain. Koma. Pelayan, engkau berani menghina aku tetamu itu mulai marah. Tidak, sahup pelayan, aku hanya bicara menurut apa adanya saja. Panggil pemilik rumah makan ini, kata tetamu itu. Untuk apa? Sudahlah jangan banyak tanya. Aku akan menyelesaikan urusan ini dengan pemilik rumah makan sendiri. Tak berupa lama pemilik rumah makan pun datang dan memberi keterangan oleh pelayan. Maaf, di sini kami menjual makanan secara kontan, kata pemilik rumah makan itu. Apakah Chiang Kui tak percaya? Kalau tidak percaya, biarlah aku menulis surat bon, kata orang itu seraya mengeluarkan secara kertas dan menulis, kemudian diserahkan kepada pemilik rumah nakan itu. Membaca surat itu, pemilih rumah makan kerutkan dahi dan terus melemparkannya, sudah ku katakan, kami hanya menjual makanan secara kontan. Apakah engkau tak percaya? Kata tetamu itu mulai tegang. Aku hanya percaya pada uang, bukan pada segala surat. Ho, Chiang Kui, engkau memang keterlaluan sekali. Tanda petik. Apa Chiang Kui atau pemilik rumah makan itu deliki meta? Engkau berani mengatakan aku keterlaluan. Engkau berani masuk ke rumah makan dan pesan hidangan tetapi tak punya uang masih berani mengatakan aku keterlaluan. Koma Chiang Kui terus hendak mengangkat tangannya memukul. Tunggu tiba dua kedua tetamu yang duduk di sudut. Ruang tadi berseru dan menghampiri. Huruhara sebenarnya juga mau berbangkit tetapi kalah dulu dengan kedua orang itu. Tadipun dia melihat surat yang dilemparkan pemilik rumah makan berhamburan ke lantai dan dipungut oleh kedua orang itu. Tak perlu ribut dua, Chiang Kui, kata salah seorang dari kedua tetamu itu, berapa rekeningnya saudara ini akulah yang membayar. Chiang Kui segera menghitung. Tetamu itu pun mengatakan, suruh menghitungkan rekeningnya juga, semua berjumlah berapa dengan rekening makananku, katanya. Hanya tiga tel, tuan, kata Chiang Kui. Baik, kata lelaki itu seraya merogoh saku celananya. Tetapi seketika dia juga pucat. Kenapa tegur kawannya si padri? Wangku. Hilang si padri juga terkejut. Jelas tadi kumasukan dalam kantong celana, mengapa sekarang hilang seru orang itu? Wah, celaka, padahal aku tak pernah mebekal luang, kata padri itu. Chiang Kui kerutkan dahi, apa-apaan ini? Apakah kalian hendak main sandiwara tegurnya dengan tajam? Apa bentak lelaki itu, engkau berani menuduh aku pura dua. Pokoknya tak usah ramai dua, yang penting bayarlah rekening makanan yang telah kalian makan tadi. Tidak bayar, mau apa tiba dua padri itu membentak dan terus mencengkeram leher baju Chiang Kui. Sabar, suhu, kali ini haru-hara berbangkit dan menghampiri, biarlah aku yang membayari semua rekening. Ah, terima kasih saudara, kata lelaki kawan padri itu, lain kali kalau berjumpa tentu akanku kembalikan. Jangan memikirkan soal sekecil ini, sudah lumrah kalau kita kaum pengembara saling tolong menolong, kata huru-hara seraya merogoh ke dalam sakunya. Juga huru-hara terkejut. Mengapa engkau hok ah liong ikut kaget? Wangku amblas seru huru-hara. Logi, tiba dua Chiang Kui berseru kepada Logi atau pelayan, lekas panggil polisi. Laporkan kalau ada beberapa orang yang sengaja hendak mengacau rumah makan kita. Pelayan terus hendak berangkat tetapi tiba dua punggung celananya ditarik orang, tunggu dulu, bung. Pelayan itu terkejut dan cepat dua mendekat pinggang celananya karena talinya putus dia berpaling, kurang ajar. Engkau berani menarik celanaku sampai putus talinya? Mau kemana engkau tesru orang yang menarik itu yang tak lain adalah ah liong. Panggil polisi. Engkau ku adalah orang jujur. Dia tadi memang membawa uang. Entah mengapa sekarang hilang. Urusan begitu saja masa hurus panggil polisi segala? Eh, bocah, engkau masih berani buka bacot begitu Chiang Kui yang tadi kesakitan karena leher bajunya dicengkeram si padang. Paderi, sekarang hendak menumpahkan kemarahannya kepada ah liong. Dia terus ulurkan tangan hendak mencekik leher ah liong. Ah liong menghindar ke samping dan mencomot pinggang celana Chiang Kui. Uh, Chiang Kui terkejut dan gopoh mendekat celananya. Melihat Chiang Kui dan pelayannya sibuk membenahi celananya yang talinya putus, paderi dan kawannya tadi tertawa. Sudahlah, ganti celanamu dulu, seru si paderi seraya menarik tangan kawannya, mari kita semua tinggalkan tempat ini. Belum berapa langkah, dua orang tetamu yang lain berbangkit dan menghadang, Jangan kalian senakmu sendiri, habis melahap makanan terus mau ngacir pergi tanpa bayar. Lo, engkau mau mencampuri urusan ini seru si paderi. Aku bersahabat baik dengan Chiang Kui di rumah makan ini. Aku tak senang melihat dia menderita kerugian, kata kedua lelaki yang bertubuh tinggi besar. Kawan si paderi berkata, harap jangan salah mengerti. Bukan kami tak mau membayar, tetapi uang yang berada dalam sakuku benar dua telah hilang. Ya, aku pun juga begitu, kata huru hara, padahal jelas aku masih membekal uang. Kalau tidak masakan aku berani masuk ke dalam rumah makan ini. Mengapa uang kalian hilang? Siapa tahu. Kalau tahu apa sebabnya hilang, tentu akan ku urus, sahut lelaki kawan si paderi. Lelaki tinggi besar itu kerutkan dahi. Coba kalian ingat dua. Apakah waktu dalam perjalanan menuju kemari, kalian bertemu dengan siapa saja? Tidak bertemu dengan siapa dua. Engkau ho, bukankah tadi engkau bertemu dengan seorang pengemis lumpuh yang minta belas kasihan kepada engkau? Tiba dua ahli yang berkata, Belum huru hara menjawab, lelaki kawan si paderi itu sudah berteriak, Betul, adik kecil, aku juga bertemu dengan seorang pengemis lumpuh yang minta belas kasihan. Pengemis lumpuh lelaki tinggi besar terterkejut, apakah bukan? Tanda petik. Mengapa tegur lelaki kawan si paderi? Orangnya tua? Ya. Pakainya tambalan? Benar, sahut lelaki kawan si paderi. Bawa tongkat bambu kuning hai. Benar, apakah engkau tahu? Sialan seru lelaki tinggi besar itu seraya banting dua kaki, di mana dia sekarang? Sudah tentu lelaki kawan si paderi itu melongot. Serunya, apakah engkau kenal kepadanya? Kenal, seru lelaki tinggi besar itu, dia adalah uitioksin jiusi tangan sakti bambu kuning yang termasyur sebagai pencuri nomor satu dalam dunia persilatan. Oh, seru lelaki kawan si paderi, mengapa engkau hendak mencarinya? Barangku juga dicurinya seru lelaki tinggi besar. Barang apa? Hektometer, tak perlu tahu, dengus lelaki tinggi besar itu. Nah, apakah sekarang engkau percaya kalau uangku dicuri orang? Chiang Kui, tidak menjawab pertanyaan itu sebaliknya lelaki tinggi itu terus berseru kepada pemilik rumah makan, semua rekening aku yang bayar. Ia terus mengeluarkan uang dan membayar semua rekening dan orang dua yang bersangkutan. Hai Jo, bawalah aku ke tempat pengemis itu, seru lelaki tinggi besar. Mereka segera beramai-ramai keluar dan tiba dua lelaki kawan si paderi berseru, Hai, aneh, dia tadi di sini, mengapa sekarang menghilang? Ya, benar, dia tadi duduk di bawah pohon itu, seru ah leong. Sekalian orang heran karena pengemis lumpuh itu sudah tak berada di tempatnya. Apa ini tiba dua pula lelaki kawan si paderi berteriak seraya menjemput sepotong kayu dan dibacanya. Ternyata potongan kayu itu bergurat huruf yang berbunyi. Maaf, cuan dua, aku mau tidur. Kurang ajar sekali pengemis lumpuh itu, gumam lelaki tinggi besar, di manakah rumahnya? Mereka lalu menanyakan pada penduduk di sekeliling tempat itu tetapi mereka hanya mengangkat bahu, Kami tak tahu di mana rumahnya. Pengemis itu memang aneh. Kadang muncul kadang sampai beberapa hari tidak kelihatan. Jika begitu, kata huruf hara, kita lanjutkan perjalanan kita masing dua sembari mencari tempat tinggal pengemis itu. Orang dua itu pun berpencar, masing dua menempuh jalan sendiri. Tetapi hanya lelaki dan paderi itu yang mengikuti perjalanan tetamu yang pertama-tama kehilangan uangnya tadi. Terima kasih atas perhatian saudara, kata orang itu kepada lelaki kawan si paderi. Dia memperkenalkan diri dengan nama Lim Siong. Aku bernama I Jiyang dan ini adalah Gong Goan Tai Su, kata lelaki kawah paderi itu mengenalkan diri. Dia lalu menanyakan hendak ke mana Lim Siong menuju. Aku hendak ke kota Reja Lemkia, sahut Li Siong. Oh, kebetulan, kami pun hendak ke sana, kata I Jiyang. Dan Lim Siong pun tak curiga bahkan dia senang karena mendapat kawan seperjalanan. Sementara huruf hara dan kedua kawannya berjalan pelahan-lahan. Bahkan huruf hara malah berhenti dan duduk di tepi jalan. Kenapa tegur Cian Li Ji? Aku masih heran memikirkan kenapa uangku bisa amblas. Bukankah dicopet oleh si pengemis lumpuh itu? Ya, tetapi heran, mengapa aku tak merasa sama sekali, kata huruf hara. Dia kan bergelar pencuri nomor satu dalam dunia, sudah tentu kita tak merasa. Tetapi pengemis itu memang aneh, gumam huruf hara. ST, tiba dua Cian Li Ji memberi isyarat dengan jarinya menutup ke mulut, aku mendengar suara orang berkelahi. Huruf hara terkejut. Ia tahu kalau kakek cebol itu mempunyai keistimewaan dapat mendengar suara dari jarak satu Li. Dia segera berbangkit, hayo kita cari mereka. Dengan menurutkan suara yang dapat ditangkap pelinga Cian Li Ji, mereka bertiga naik ke sebuah bukit dan turun ke dalam sebuah lembah. Hai, kemana kita ini seru ahliong? Hus, dia bentak Cian Li Lte. Dia lari menuruti lembah kemudian mendaki ke atas sebuah karang tinggi. Dari atas karang, dia berhenti. Tuh, lihat serunya sembari menuding ke bawah karang. Ternyata di bawah karang itu merupakan sebuah air terjun. Sekeliling air terjun penuh dengan batu dua karang yang aneh bentuknya. Di tepi kubangan air yang menampung jatuhnya air terjun, tampak seorang lelaki tengah menyerang seorang tua berpakaian compang-camping. Ada suatu hal yang membuat huru-hara bertiga terbelalak. Lelaki itu adalah kawan si Padri tadi. Sedangkan saat itu si Padri hanya enak dua duduk di atas batu melihat kawannya bertempur. Tampak kawannya yang bernama Iji yang itu tengah menyerang kalang kabut kepada si pengemis. Tetapi pengemis itu sambil duduk, berloncatan Cian kemari untuk menghindar. Engkoh ho, apakah itu bukan pengemis lumpuh yang minta belas kasihan kepada engkoh seru Ahliong? Ya, kurang ajar, kita ringkus saja dan paksa dia mengembalikan uang engkoh, kata Ahliong seraya terus hendak menuruni karang. Tetapi bahunya dicekal huru-hara, jangan terburu-buru. Lihat dulu apa sekap mereka berkelahi. Kita sendiri dapat berkelahi. Perlu apa melihat orang berkelahi bantah anak itu. Jangan bandel, bentak huru-hara, aku ingin tahu barang apa milik orang itu yang dicomot pengemis lumpuh itu. Pengemis lumpuh kembalikan Kim, hei, lencana emas, itu, baru aku mau memberi ampun, seru Iji yang. Engkau harus mengatakan dulu dari mana engkau memperoleh lencana emas itu baru nanti ku kembalikan. Kalau tidak, perlu apa aku kembalikan? Kan lebih enak ku jual pada toko emas saja. Gila, bentak Iji yang engkau minta tebusan berapa, akan ku bayar, tetapi jangan sekali-kali engkau jual Kim Pei itu. Sudah ku katakan, jawab pengemis lumpuh, kalau engkau mau mengatakan dari mana engkau memperoleh lemcana itu, tentu akan ku kembalikan. Aku tak minta tebusan apa dua. Jangan mengurus urusanku. Baik, seru pengemis lumpuh, engkau cukup menjawab sebuah kata. Apa arti huruf yang tercetak pada lencana itu? Kembali Iji yang tertegun. Ceng, seru pengemis lumpuh pula, apa artinya huruf Ceng itu? Itu bukan urusanmu bentak Iji yang. Bukankah Ceng itu berarti kerajaan Ceng sekarang tutup mulutmu? Dengan begitu jelas engkau ini adalah kaki tangan kerajaan Ceng, seru pengemis pula. Walaupun terpisah jauh dan berada di atas tebing karang yang tinggi tetapi huruf hara dapat mendengar pembicaraan mereka. Diam dua dia terkejut. Hektometer, kaki tangan Ceng, gumamnya. Sementara itu tampak Iji yang menghunus pedang, hektometer, pengemis lumpuh, berani sekali engkau menghina aku. Diserangnya pengemis lumpuh itu dengan gencar tetapi pengemis lumpuh itu juga tak kalah gesitnya. Dia menghindar kian kemari dan ada kalanya melenting ke udara. Tetapi anehnya, pengemis lumpuh itu tak balas menyerang. Entah tak mampu atau entah masih menunggu kesempatan. Iji yang makin gelisah. Di hadapan gongkoan Taisu, dia malu sekali karena tak mampu mengalahkan seorang pengemis tua yang lumpuh. Pengemis ini memang tak kecewa digelari sebagai raja copet di dunia persilatan. Diam dua Iji yang membatin, wah, kalau aku tak mampu mengalahkannya, betapalah maluku. Tanda petik. Sebenarnya dia hendak berseru meminta bantuan si paderi tetapi mulut rasanya amat berat. Ia dan paderi itu sama dua diundang kocaisen dan diangkat sebagai orang kepercayaan. Kalau dia kalah dengan seorang pengemis lumpuh saja, bukankah paderi itu akan memandang rendah kepadanya? Pengah dia gelisah, tiba dua pengemis lumpuh itu berseru, Oh, kalau engkau lelah, panggilah kawanmu. Majulah kalian berdua sekali. Hai, paderi gemuk, serunya kepada si paderi, mengapa engkau diam saja melihat kawanmu kewalahan? Hayo majulah engkau sekalian. Diam dua Iji yang girang karena pengemis itu menantang gongkoan Taisu. Dan ternyata paderi itu pun panas hatinya. Pengemis lumpuh, engkau sendiri yang minta. Jangan salahkan aku, seru paderi gongkoan seraya melangkah maju. Bagus, seru pengemis lumpuh gembira, jangankan hanya engkau seorang, pun ditambah lagi dengan lima enam orang asal gemuk seperti engkau, aku pasti masih sanggup melayani. Dalam berkata-kata itu dia sudah harus menghindari serangan si paderi yang menggunakan sepasang kepalannya yang besar. Angin pukulan paderi itu menimbulkan suara menderu-deru yang amat keras. Boom titik sebuah pukulannya yang luput telah menghantam segunduk batu karang sehingga hancur berantakan. Tetapi beberapa waktu kemudian, tampak pengemis lumpuh itu makin kewalahan. Makin jelas bahwa dia memiliki ilmu ginkeng yang sempurna tetapi ternyata dia tak begitu lihai ilmu silatnya. Dikerubut dua jago tangguh dari kerajaan Cheng, mau tak mau pengemis lumpuh itu mulai terdesak juga. Dan pada suatu kesempatan ketika dia berhasil menghindari sabatan pedang Ijiang, tiba dua tinju si paderi berhasil membentur bahunya sehingga pengemis itu terhuyung-huyung. Mampu sengkasetan lumpuh teriak Ijiang seraya loncat menyerang. Hai, jangan main bunuh tiba dua terdengar suara orang berteriak seperti halilintar meletus di udara dan serempak tampak sesosok tubuh melayang turun dari ketinggian puluhan tombak. Sedangkan dua orang lagi dengan saling berpelukan juga ikut loncat turun. Belum, tepat pada saat terdengar orang itu berteriak maka si pengemis lumpuh tadi pun sudah loncat ke dalam telaga. Tetapi pada lain saat ketika orang pertama yang melayang turun tadi berdiri tegak di tanah, adalah kedua kawannya itu meluncur masuk ke dalam kolam juga. Oh, engkau, seru Ijiang ketika melihat bahwa yang berteriak dan sekarang tegak di hadapannya itu tak lain adalah pendekar Huruhara. Sedang kedua orang yang kecemplung ke dalam kolam air tempat penampung air terjun itu adalah kakek Cian Liji dan Ahlyong. Kedua orang itu hendak mengikuti gerak Huruhara yang melayang turun tetapi mereka ngeri maka keduanya saling berpelukan dan meramkan mata. Karena karang tinggi itu tepat di atas kolam maka keduanya pun tercebur ke dalamnya. Huruhara terkejut dan berpaling. Dilihatnya kakek Cian Liji gelagapan termenum air. Untung dia dapat diseretah Lyong yang pandai berenang, ke tepi dan naik ke darat. Mengapa engkau kemari ulang Ijiang? Engkau terlalu sewenang-wenang terhadap seorang pengemis lumpuh, sahut Huruhara. Dia tak mau mengembalikan benda milikku yang dicopetnya, bukankah engkau sendiri juga dicopetnya? Ya, tetapi biarlah. Kenapa engkau merelakkan uangmu? Ya, sahut Huruhara, karena itu kesalahanku dan kepandainya. Mengapa aku tak mampu menjaga uangku dan mengapa dia mampu mencopet uang yang berada dalam sakuku? Dia pantas menerima pujianku dan biarlah uang itu diambilnya. Ijiang terliak, aneh sekali omonganmu itu. Ya, kalau engkau berpenderian begitu, terserah. Tetapi aku lain. Mengambil benda milik orang itu adalah jahat, harus dihajar. Aku tidak menghalangi engkau menghajarnya, jawab Huruhara pula, tetapi caramu bertindak itu keterlaluan sekali. Masakan engkau sendiri tak becus lalu mengajak kawanmu si paderi gemuk itu bersama-sama mengeroyoknya pengemis lumpuh itu tak pakai senjata, sedang kalian berdua menyerangnya begitu ganas. Adilkah itu? Merah muka Ijiang. Sebelum dia menjawab si paderi gonggoan sudah membentak, Hai, pendekar Sinting, jangan ikut campur urusan kami. Ho, babi gemuk, kalau aku mau ikut campur, lalu bagaimana tantang Huruhara yang tak senang melihat sikap paderi gonggoan? Kalau begitu, inilah bagianmu gonggoan terus menghantam kepala Huruhara. Huruhara menyurut mundur selangkah sehingga pukulan paderi itu mengenai angin. Tetapi paderi itu makin ngotot. Dia loncat dan kali ini gunakan pukulan likbiat engkau gak atau menghantam dasyat lima gunung. Melihat itu Huruhara tak mau menghindar. Dia mengangkat tangannya menangkis dan uh titik terdengar. Mulut gonggoan mendesuh kaget dan tubuhnya terpental sampai tiga langkah. Huruhara sudah terlanjur marah. Dia loncat menerkam dada si paderi, diangkatnya lalu dilempar ke dalam kolam. Belumukeng.